Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 Namun, sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat Dua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tepat Kita awali pembelajaran kita dengan membaca sebuah cerita yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua Luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah Yakni, barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun masehi Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara Tidak terkecuali di Pulau Madura Pada situs-situs kebudayaan dan perbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris Tidak terkecuali di Pulau Madura Gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat Yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional Sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah Seperti di Mandala Anduliang, Dukorubaru, Yangkatan, Yangnian, Baragung, Padem Mawa, Dalpenyang, Pakaporan, dan Blega Bangkalan Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenap Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi Karena pulau Madura dikelilingi oleh pantai Sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut Ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah Gerabah Madura juga memiliki kekasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterlampilan pengrajin Tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut 1. Panombu atau penumbu, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam 2. Panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan 3. Pangorek atau pengarok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam 4. Panyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan 5. Pangelet, secarik kain untuk membentuk biber gerabah 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir 7. Pangabuan, tempat abu 8. Panompal, alat mengisikan abu dari pembakaran 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung 10. Pamat tong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat 11. Pungku, pembakaran gerabah Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar 4. Dengan menggunakan kain, pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan untuk digabungkan dan diperhalus 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan Namun, untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur Setelah kamu membaca teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura Ibu memiliki tugas pertama yang harus kamu selesaikan Bukalah buku tema 1 halaman 127-128 Berdasarkan teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura Temukanlah ide pokok pada masing-masing paragraf Untuk sebagai contoh, untuk ide pokok pada paragraf pertama yaitu Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang Adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional Dan untuk paragraf 2, ide pokoknya adalah Pada situs-situs kebudayaan dan perubah kalah Banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang dipungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga Dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat Untuk paragraf 3-11, kamu dapat membaca kembali teks yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura Carilah ide pokok untuk paragraf 3-11 Dan tulislah jawabannya di buku tulismu Anak-anak, kamu pasti sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan Sekarang, kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf yang padu Pada ide pokok yang pertama, yaitu tanah liat banyak kegunaannya Ibu akan memberikan satu contoh untuk menjadikannya menjadi sebuah paragraf Yaitu, salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat Selain sebagai media tanam bagi berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan Gerabah Untuk ide pokok 2 dan 3, kamu dapat membuatnya dan mengembangkannya menjadi sebuah paragraf Buatlah minimal satu paragraf Dan tulislah jawabannya di buku tulismu Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam ibu menyampaikan materi, ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, ibu mohon maaf Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh